Tim Elang Laut Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin Malam kembali melakukan razia premanisme yang diduga pelaku pemalakan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Ya, dalam razia yang digelar petugas berhasil mengamankan 4 orang pelaku, pemalakan supir truk kontainer. Tim Elang Laut, Senin Malam melakukan penyisiran di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana tempat sering terjadinya aksi pemalakan secara paksa terhadap para supir truk. Tak lama menyisir, Tim Elang Laut terlibat aksi saling kejar dengan dua orang yang diduga pelaku pemalakan. Namun saat petugas akan menangkap, kedua pelaku berhasil melarikan diri. Tak sampai di situ, Tim Elang kembali melakukan penyisiran kawasan PLTU dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berhasil mengamankan 4 orang preman yang tertangkap tangan saat melakukan pemalakan kepada para supir. Meski sempat mengelak, namun dengan barang bukti sejumlah uang yang berada di kantong para pelaku, mereka akhirnya digelandang ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diperiksa lebih lanjut. Teman-teman daripada supir truk yang merasa terganggu, merasa kurang nyaman, untuk datang saja, Bang, ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Atau kita ada call center di 112, teman-teman yang melintas di sekitar wilayah pelabuhan ini, silakan hubungin call center 112, itu nanti akan langsung terkoneksi dengan piket di serse Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisian mengimbau kepada para supir truk yang menjadi korban pemalakan untuk melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Badru Zamal, Jakarta